Terima kasih telah menonton! こんな鳥は見たことがないね。 ここがお前らの処刑場だ! 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 Halo, gue Andres, selamat menikmati anime. Hanya-hanya membahas alasan kenapa api merah es atau sabo sama api biru Marko bisa serupa tapi tersama. Ternyata hal tersebut tuh udah pernah ditanyain sekaligus dibahas sama pembaca lain bareng Om Oda sendiri di kolom SBS. Tepatnya di SBS volume 58. Menurut penjelasan Oda disitu, api biru yang Marko punya asalnya cuma berfungsi buat ngeregenerasi atau nyembuhin luka-luka yang Marko nerita. Terus karakteristik api tersebut beda banget dengan api biasa. Dan juga api biru tersebut bener-bener berbeda sama api merah yang es atau sekarang sabo punya. Nah, buat lebih jelasnya, bunyi dari SBS itu sendiri adalah pembaca. Halo untuk pertama kalinya Om Oda, saya sempet kepikiran sekaligus kurang ngerti kok bisa buah hewan Juan legendaris punyanya Marko sang Phoenix? Bisa beda kalau dibandingin sama buah merah-merah kepunyaan es. Penem, CNY Oda, ya sedikit penjelasan dari gue soal kemampunya Marko. Doi itu Juan, jadi Doi tetap punya tubuh yang solid. Tapi semenjak Doi dapet kemampuan api biru kebangkitan yang notabene kemampuan Phoenix, luka yang Doi dapet bakal langsung sembuh. Jadi serangan apapun kagak bakal nyisain kerusakan buat dirinya. Meskipun ada batasan untuk keregenerasinya tersebut. Dengan kata lain, apinya tuh cuma buat ngeregenerasi doang. Api biru ini kagak punya karakteristik yang sama kayak api biasa. Mereka kagak bisa ngejalar terus ngebakar benda-benda. Dan juga api biru tersebut kagak panas sama sekali. Jadi api biru Marko sepenuhnya berbeda dengan api merah kepunyaan si es. Terima kasih telah menonton! Oke, segitu ya buat hari ini. So, di antara kedua karakter tersebut, siapa sih yang jadi popor di it lo? Kalau misalnya lo pengen api biru dari DC Academy, lo tinggal subscribe-nya di bawah. Logikanya gini, kalau kagak ada yang subscribe, ngapain juga gue bikin biru lagi? Toh, ada yang pengen ngeliat. Semoga lo enjoy yang bisa nama pengetahuan lo sepertinya di One Piece. Sekian dari gue. Sorry kalau udah salah-salah kata. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax